Kak, idubacin itu pengaplikasinya bagaimana ini untuk dari ibu ke anak gitu ya? Itu sebenarnya bagaimana idubacin? Idubacin ya? Iya. Nah, tolong Kak dijelaskan sama aplikasinya juga gitu. Idubacin adalah ludah yang ada di langit-langit mulut pada saat kita semua manusia itu bangun tidur. Kenapa idubacin itu penting? Karena sepanjang malam kita melalui proses metabolisme tubuh yang secara natural, jadi oleh pencipta kita, itu didesain khusus. Sepanjang malam itu proses metabolisme tubuh seluruh organ dari kepala sampai ujung kaki itu terjadi secara sempurna. Dan itu sesuai dengan desain yang sudah didesain sistemnya oleh pencipta kita. Nah, idubacin itu diambil dengan cara jempol ini digosokkan di langit-langit mulut. Begitu. Lalu, digosokkan di bun-bunan kita sendiri bisa, atau digosokkan di bun-bunan anak-anak kita. Gunanya apa? Gunanya supaya semua penyakit itu terminimalisir. Jadi, penyakit yang sifatnya adalah paparan jasad renik, bakteri, virus, gitu. Lalu, yang sifatnya adalah paparan radikal bebas, asap kenalpot, asap sampah. Lalu, pencemaran pesticida dari makanan itu terhindar dari itu. Jadi, ada bentengnya yang masuk dari bun-bunan. Kenapa di bun-bunan? Karena tengkorak kita ini, ini tengkorak kita itu secara garis besar itu terdiri dari tiga bagian. Tengkorak depan, tengkorak samping kanan, dan tengkorak samping kiri. Nah, diantaranya itu ada rongga-rongganya. Jadi, itu tidak menutup sempurna. Dan di pertemuan tiga tengkorak itu, ada lubang kecil di sini. Itu yang disini gunakan. Nanti kalau browsing, bentuk tengkorak manusia. Ini kok ada lubang kecil. Nah, kenapa di situ? Karena fungsinya adalah sebagai benteng anak-anak kita dari penyakit. Begitu. Penjelasan sederhananya. Siap, Kak. Terima kasih, Kak.